Pada masa pandemi COVID-19 ini, apalagi keadaan sedang PPKM, semakin banyak orang berbagi rezeki. Bagi mereka yang kurang mampu dan terdampak pandemi sangat merasakan kesulitan. Bisa dalam bentuk memberikan uang tunai, makanan gratis, bahan makanan gratis, atau barang-barang lainnya. Sama halnya dengan seorang wanita berbagi kisah tentang pengalaman membuka matanya untuk selalu berbagi kesesama. Cerita itu ia bagikan melalui akun TikTok miliknya at Fanny Kondoh. Pasutri ini yaitu Fanny bersama sang suami secara rutin memasak sejumlah bungkus makanan untuk dibagikan secara gratis. Dirinya mengemas makanan tersebut di wadah, kemudian meletakkannya di depan rumah. Ia mengatakan bahwa makanan itu bebas diambil oleh siapapun tanpa pungutan biaya sama sekali. Makanan tersebut cukup lengkap dengan nasi, lauk, sayur, bahkan buah. Fanny menyebut apa yang ia lakukan ini adalah sebuah amal jariah. Rupanya, ada cerita menarik dibalik kebiasaan Fanny dan suami. Menurut Fanny, dulu ia selalu memprioritaskan urusan duniawi setiap mendapat gaji. Ia juga menyebutkan selalu memakai kalkulator manusia untuk mengembalikan apa yang telah ia terima dari Tuhan. Tak hanya itu, ia menganut prinsip itu selama bertahun-tahun sampai akhirnya ia merasa menerima sebuah hidayah. Sang suami terkena kanker dan sejak saat itu ia tersadar bahwa Tuhan adalah prioritas utama. Kemudian dirinya mulai beramal dan berbagi makanan kepada orang yang membutuhkan dan berlanjut hingga saat ini. Akhirnya, pada saat itu suaminya berangsur-angsur membaik dan sembuh. Sang suami pun selalu membantunya menyiapkan makanan untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!